Kali ini saya mau obrolin mengenai dua jenis fabrik atau bahan tenda yang sering atau yang biasa kita gunakan di merapung mountain yaitu polyester dan nylon nah saya ngobrolin ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bertanya terkait mengenai plus atau minus dari kedua bahan tersebut tapi kesempatan kali ini saya tidak membahas terlalu dalam jadi hanya secara gas besar tidak terlalu detil nah kita mulai pertama dengan polyester terlebih dahulu ya polyester ini plusnya itu lebih durable ya lebih kuat tier stride nya juga tier strength ya tier strength nya itu kemampuan dia menghadapi tekanan itu cukup besar ya selain itu harganya juga cukup terjangkau nah cuman minusnya itu dari segi bobot bobotnya lebih berat ya dibanding dengan material nylon nah untuk tenda mm kita menggunakan bahan polyester ini pada produk half moon series ya terus Moonlight 1 terus Armadillo cantigi series ya sama Milky Way dan Firebird selain itu untuk polyester ini juga ada jenis polyester yang lain yang lebih sedikit mahal yaitu polyester ripstop ya itu bedanya kalau polyester biasa tuh bahannya polos aja kalau ripstop itu ada garis-garisnya bahannya nah itu sedikit lebih mahal daripada polyester yang biasa nah polyester yang ini untuk tenda Merapi Mountain kita gunakan di tenda El Capitan dan tenda Basecamp serta Storm Bunker ya kemudian bahan nilon nah atau bahan nilon atau sering juga disebut bahan seringnya sih untuk tenda bahan silonilon ya atau silikon nilon nah plus dari bahan silonilon ini ya atau nilon ini lebih ringan ya lebih ringan cuman minusnya harganya sedikit lebih mahal daripada lebih mahal daripada polyester dan tidak terlalu durable ya tidak terlalu durable emang maksudnya tidak terlalu kuat ya tier strength nya ya tier strength nya itu dibanding dengan polyester dia lebih rendah ya lebih lemah lah ya terutama untuk nilon yang yang nilai deniernya kecil seperti 15, 10, 10, 15D, 10D atau 20D sekalipun itu tier strength nya tidak sekuat polyester nah itu kekurangannya daripada nilon cuman plusnya itu yaitu ringan ya lebih ringan dan apa namanya karena bahannya licin di luarnya itu akan ada silikonnya ya kan lapisan silikonnya lebih licin dan saat kena hujan itu lebih ini ya lebih apa airnya seperti di talus dibanding dengan bahan polyester bahan polyester sih awal awal aja pas coating luarnya itu masih bagus jadi dia masih kayak talus tapi kalau begitu sudah lama itu udah mulai berkulang ininya lah coating di luarnya nah kelemahan lain daripada si nilon atau nilon ini itu adalah dia itu kalau kena panas matahari ya kalau kena panas matahari dia tuh merenggang gitu jadi seperti mengencang dia ya jadi bisa diperhatikan di tenda-tenda nilon atau si nilon pada saat kita pantang di bawah tarik matahari yang cukup lama dia akan jadi mengencang ya mengencang jadi itu apa namanya kayak ketarik gitu bahannya jadi kencang gitu ya nah pada saat kena suhu dingin ya atau kena hujan atau kena lembabnya ini apa namanya kabut ya pada saat cuaca berkabut atau lembab di gunung itu dia jadi mengendur ya coba sering perhatikan deh kalau misalnya saat mendirikan tenda pada saat lagi panas ya si nilon itu kencang ya tapi begitu malamnya dan begitu kena hujan atau kena udara dingin kena kabut ya dia akan mengendur jadi kita harus sering kencangkan lagi itu tenda-tendanya biar dia kencang ya biar kalau seandainya hujan dia inner dan outernya nggak menempel gitu ya jadi harus sering-sering di adjust itunya guideline-nya dan pasaknya kalau untuk tenda nilon kalau untuk hal ini tidak terjadi pada polyester ya polyester itu dia tidak terlalu mengencang ya walaupun mengencang ada cuman tidak terlalu seperti halnya nilon nah kejelekan yang terlalu mengencang ketarik seperti itu itu riskan terhadap jahitannya pada jahitan itu lubang jahitan itu bisa ketarik kan bisa membuat lubang jahitan jadi agak membesar gitu ya itu agak riskan untuk tenda nilon jadi sebaiknya kalau pengguna tenda nilon jangan terlalu lama dipapar di matahari ya jadi apa namanya kalau bisa jadikan tendanya itu jangan di bawah matahari dalam waktu lama ya nah mengenai tear strength nilon tadi saya sudah singgung sedikit untuk nilai nilai denier yang di bawah yang 20 ke bawah 20 ke 15 sama 10 itu tear strength nya tidak kuat ya jadi tidak cocok digunakan untuk gunung dengan angin yang kenceng tidak seperti polyester lebih tangguh makanya untuk tenda-tenda di gunung yang tinggi yang banyak anginnya di height altitude 10 itu menggunakan polyester lebih banyak tapi saat ini ada 40D ya itu juga kita sudah pakai ya di tenda ekspedisi kita dari tahun 2014 14 ya kalau tidak salah ya 13 atau 14 ya 14 ya awal 14 ya itu kita sudah gunakan 40D nilai dan kita sudah coba di gunung yang tinggi 5000 dengan angin yang cukup kenceng dan dia bisa bertahan jadi untuk cuma bedanya karena dia 40D jadi sedikit lebih tebal ya daripada deniernya yang lebih kecil ya dan bobotnya tentu juga sedikit lebih berat daripada 20D atau 15D nah pada tenda-tenda merapi mountain bahan nilon ini digunakan pada tenda dragonfly hummingbird dan yang baru inspire 2 jadi demikian ya sedikit plus minus tentang kedua bahan tersebut secara apa namanya garis besar jadi yang mana yang yang anda butuhkan ya sesuaikan dengan apa jenis atau tipe kegiatan anda kalau anda lebih sering di gunung yang berangin yang cukup kenceng sebaiknya gunakan polyester kalau anda mengejar ringan ringan atau bobot yang ringan ya gunakan nilon ya jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan cuman ya itu tadi kalau untuk nilon jangan terlalu sering menjemur di bawah terik matahari karena dia akan cepat mengencang dan dengan sendirinya jahitannya juga akan dibebani ya tarikan karena dia mengencang otomatis bisa beresiko lubang jahitan menjadi besar dan itu akan terjadi kebocoran nantinya oke begitu dari sedikit obrolan mengenai bahan tenda dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih